Entitas SMSK, yaitu Search Message Service Center. Ini yang tadi penjelasan untuk SMS Gateway-nya. Di sini penjelasan untuk use case diagram pengertiannya. Jadi use case itu merupakan skenario penggunaan. Jadi, masing-masing use case itu terhubung kepada satu atau lebih aktor. Jadi, skenario use case ini merupakan hasil interaksi antara pengguna dan sistem. Untuk kelas diagram, kelas sendiri terdapat... Sebentar, sebentar. Tadi menurut Kadhafi, use case diagram tidak diperlukan. Menurut, masa bagaimana nih? Diperlukan atau enggak? Gimana, Tasa? Apakah diperlukan untuk pekerjaan ini menggambarkan dalam bentuk use case diagram? Dari hasil yang, dari literatur yang kamu baca, bahwa use case itu adalah merepresentasikan skenario penggunaan. Gimana? Perlukah atau tidak? Menurut, Tasa? Nah, gimana, Tasa? Kemungkinan enggak, Pak. Kemungkinan enggak, ya? Kenapa enggak, ya? Setelah itu, langsung dikirim ke database penggunaan. Coba, ya. Use case merupakan representasi dari sebuah skenario penggunaan. Interaksi dengan penggunaan. Halo? Halo? Tuh, kok, kayak... Tepis lagi, ya. Halo? Yang lain masih dengar suara saya enggak? Yang lain masih dengar suara saya? Masih, Pak. Agak macet, Pak. Agak macet, ya. Oke. Yang lain masih dengar suara saya? Agak macet, Pak. Agak macet. Oke. Ini sungguh bales. Sungguh bales. Jadi patah-patah. Selalu, 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 selalu. Velika, saya dengar suara saya enggak, Velika? Tasha di-stop dulu screen-nya. Share screen Tasha di-stop dulu, Tasha. Tasha share screen-nya di-stop dulu, coba. Telah pergi... Halo, Tasha. Tasha? Marah, Tasha. Tasha, halo. Halo, Tasha. Bisa enggak, Pak? Di-stop dulu, Tasha, coba share screen-nya. Oke, ya. Jadi kita balik lagi ke... Ya, jadi... Boleh kalian tuliskan use case-nya, boleh. Enggak juga, silahkan. Mana yang posisi yang paling oke buat kalian. Save it dulu, ya. Save it all dulu. Nah, use case tadi digunakan untuk menggambarkan ya. Aktivitasnya apa saja. Boleh digunakan. Kalau menurut kalian itu perlu, silahkan digambarkan. Aktiviti diagram juga boleh digambarkan. Sequence diagram juga boleh. Kalian mau tuliskan juga, silahkan. Ini putus-putus, ya. Nanda, gimana Nanda? Suara saya kedengeran nggak, Nanda? Kedengeran, Pak. Segeran, ya. Jadi, kelompok tiga, silahkan dibahas. Mau gunakan yang mana saja, ya monggo saja lah. Kalau mau pakai use case, boleh. Karena itu kan prinsipnya, kalian sudah pelajari, kan? Di mata kuliah TKS Perangkat Luma, ya. Sudah, Pak. Kelompok lain ada tanggapan untuk kelompok... Ini sudah belum nih? Kadhafi dan Tasani. Ada kelompok lain? Anggutanya? Sudah saja, ya. Anggutanya lain sih, Pak. Saya, Pak. Anggutakanya. Siapa? Cynthia? Cynthia, Pak. Saya bahas tentang bab satu. Oke, silahkan. Cynthia, bahas untuk bab satunya. Tapi, saya onnya lewat HP, jadi nggak bisa share screenplay gitu, Pak. Yang punya dokumen lengkap ininya siapa? Kadhafi? Atau siapa? Atau Refi? Di Kadhafi sudah ada bab satunya. Yang di mana? Punya siapa? Di TASA. Di Kadhafi sudah ada bab satunya juga, Pak. Oke, Kadhafi, share screen ya. Kadhafi, bab satunya. Kadhafi? Kadhafi, di-share saja dulu. Oke, silahkan. Cynthia. Ya, Pak. Yang lain bisa lihat ya. Silahkan, Cynthia. Jadi, bab satu tentang proyek kami. Yang pertama, atar belakangnya. Pertama, pengamatan unsur cuaca itu sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Terutama, masyarakat Indonesia yang memiliki geografis yang unik. Sehingga memiliki cuaca yang sulit ditebak. Dari situ, unsur cuaca diamati, diolah menjadi informasi, lalu dijadikan bahan untuk memperkirakan cuaca pada waktu yang akan datang. Dan data cuaca tersebut dapat dimanfaatkan juga untuk mengurangi resiko akibat buruk yang diakibatkan dari cuaca itu sendiri. Terlebih, pada bagian-bagian wilayah yang dekat dengan gunung yang masih aktif, cuacanya dapat berbeda dengan cuaca normal yang seharusnya. Misalnya saja pada gunung anak Rakatau, yang ditimbulkan dari gunung tersebut pada daerah sekitarnya akan berbeda. Kebutuhan akandata cuaca ini tidak hanya dibutuhkan oleh instansi tertentu saja, melainkan segala lapisan masyarakat. Untuk mendapatkan data cuaca dengan sistem pengamatan secara otomatis, yang terbilang murah namun berkualitas baik, maka dibuatlah AWS atau Automatic Weather Station, khususnya untuk mendapatkan data cuaca di gunung anak Rakatau. Rancang bangun AWS ini menggunakan, saya belum ganti Pak, di sini masih Arduino, sebagai teknologi mikroprosesornya dan beberapa sensor. Oke. Lalu data cuaca yang dihasilkan akan ditampilkan dalam display panel P10 dengan running track. Nah, kurangnya di latar belakang. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama, mendapatkan data cuaca di sekitaran gunung anak Rakatau menggunakan AWS yang dibangun. Kedua, menampilkan data cuaca yang didapat dari gunung anak Rakatau ke dalam display panel P10 dengan running track. Kemudian, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana cara kerja AWS hingga dapat menghasilkan data cuaca secara otomatis. Kedua, apa saja sensor yang digunakan dalam AWS yang dibangun. Ketiga, bagaimana data cuaca yang dibangun dari gunung anak Rakatau dapat dilihat melalui display panel P10. Oke. Nah, untuk batasan masalahnya itu saya masih bingung gitu. Batasan masalahnya itu kan belum tahu, belum dibangun, belum dimulai. Jadi, belum tahu masalahnya apa saja gitu, Pak. Oke. Lanjut. Nah, untuk manfaat penelitian, data cuaca yang dihasilkan dari AWS dapat digunakan untuk perkiraan cuaca dan potensi perubahan gunung Rakatau. Yang kedua, data yang ditampilkan pada display dapat dilihat oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga, dapat memperkirakan kapan terjadinya perubahan yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah dapat merencanakan prosedur penanganan dari perkiraan yang dihasilkan. Sekian dari bab satu proyek kami tentang AWS, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Di stop session-nya, Kak Raffi. Kak Raffi di stop dulu. Oke, kelompok lain silahkan ada yang mau menanggapi untuk kelompok tiga ya. Ada. Halo. Tuh. Oke, sehingga saya ya. Jadi, dari saya tadi ada beberapa di bab satu tadi ya, bab satu tadi yang belum ke pembatasan masalah ya, batasan masalah. Nah, batasan masalah ini bisa juga digunakan, bisa tidak ya. Biasanya digunakan untuk, misalnya kita hanya fokus pada skop tertentu saja. Jadi, tidak membahas secara general, misalnya, tidak membahas tentang SMS teknologinya. Masalah, karena kita gunakan SMS-nya, bukan teknologi detail SMS-nya seperti apa. Nah, itu contoh. Walaupun ya sudah paham semua, bahwa ya ngapain bahas SMS-nya. Nah, itu kira-kira yang akan dimasukkan dalam pembatasan masalah. Mas Cynthia ya? Iya, Pak. Nah, kemudian, tadi sudah cukup lengkap, saya lihat literatur, kemudian sumber pesakanya, sudah ikut IEEE, oke, sudah oke. Tidak terlalu banyak ya, jadi diperbaiki lagi untuk poin-poin yang sudah kalian sampaikan. Tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak ya. Weliqa? Weliqa ini kelompok siapa? Mandiri atau gimana rencananya? Mandiri. Oke, mandiri. Oke, silakan Weliqa nanti dikirim file draft mini proposal-nya ya. Share screen ya, Pak? Iya, share screen. Silakan di share screen. Oke, Weliqa ya. Ini kelompok terakhir ya. Silakan. Jadi, di sini ada bab satu, ada latar belakang. Jadi, latar belakangnya itu buat mengetahui jumlah pengunjung atau mengetahui pengunjung yang semakin bertambah di suatu tempat, Pak. Jadi, sistem ini buat menghitung jumlah pengunjung di suatu tempat, terus dapat memberikan informasi untuk pengelola atau pengelola mengoptimalkan tempat. Jadi, dari data yang sudah, data yang jumlah pengunjung yang ada, pengelola itu dapat memonitoring berapa sih jumlah orang yang datang setiap harinya gitu, Pak. Terus, di identifikasi masalahnya, yang pertama ada mengetahui jumlah pengunjung yang datang, yang kedua memonitoring data pengunjung, yang ketiga memudahkan pengguna dalam mengevaluasi fasilitas atau layanan yang ada. Oke. Ruang lingkup permasalahannya, yang pertama mikrokontroller yang digunakan adalah mikrokontroller Arduino Uno R3. Yang kedua, sistem ini diterapkan dalam bentuk sebuah prototipe ruangan. Yang ketiga, pembuatan program Arduino berbasis menggunakan IDE Arduino Uno. Yang keempat, lebih fokus untuk menghitung jumlah pengunjung dan memberikan notifikasi selamat datang kepada pengunjung. Oke. Tujuan perancangan dari sistem ini, yang pertama membuat sistem untuk menghitung jumlah pengunjung. Yang kedua, membuat sistem yang dapat memudahkan dalam memonitoring serta mengevaluasi fasilitas yang ada. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan sistem penghitung jumlah pengunjung. Oke. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama ada studi lapangan. Oke. Yang kedua, ada studi pustaka. Yang ketiga, perancangan sistem dilakukan untuk merancang sistem. Yang keempat, implementasi dilakukan untuk pengerjaan perangkat. Ya. Di bab dua ini ada tinjauan pustaka, ada microcontroller Arduino, ada IoT, MySQL untuk database-nya, Pak. Ada gamu untuk SMS gateway, ada peer sensor yang digunakan, ada sensor ultrasonic, ada voice record ISD 1820 untuk notifikasi selamat datangnya. Oh, voice record ya, ini ya? Iya. Oke. Oh, ini ada RAD ini salah, belum saya ganti ke SDLC. Oke. Metode itu ya. Nah, di bab tiga ada metode penelitian, kerangka kerjanya ada identifikasi masalah, mengumpulkan data, analisis sistem, menentukan desain, merancang sistem, testing, dan implementasi. Oke. Di identifikasi masalah ini, bagaimana merancang sistem penghitung jumlah pengunjung menggunakan teknologi Arduino Uno, baik hardware-nya maupun database-nya ini. Oke. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu ada observasi dan study pustaka. Yang ketiga, ada analisis sistem. Iya. Jadi, di analisis sistem ini kita, sistemnya penghitung jumlah pengunjung dengan menggunakan sensor peer dan ultrasonic, serta perangkat ISD 1820. Oke. Yang keempat, ada menentukan desain. Menentukan desain dalam perancangan sistem ini bukan hanya terpaku dalam database, namun desain ini juga berlaku terhadap hardware. Seperti halnya mengatur tata letak masing-masing bagian dari hardware agar tidak mengganggu estetika sistem. Oke. Yang kelima, merancang sistem. Berdasarkan desain yang telah ditentukan, selanjutnya adalah merancang sistem dalam tahap ini menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama merancang sistem hardware, dan yang kedua merancang sistem database. Oke. Yang keenam, ada testing, adalah sebuah tahap pengujian dari sistem yang penulis rancang sebelum diimplementasikan. Oke. Yang terakhir, ada implementasi sistem setelah lulus pengujian lalu implementasi, Pak. Sudah, Welika ya? Sudah. Oke, cukup. Nah, silakan kelompok lain menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Welika untuk rencana pekerjaannya. Balik ke atas lagi, Welika, paling atas. Bagaimana menghitung pengunjung ya, tadi pengunjung, dan ada dilengkapi dengan sensor suara paling atas, Welika. Di-scroll ke paling atas. Oke, judulnya apa tadi? Welika, nggak mengunjungkan judulnya? Itu, Pak. Menghitung jumlah pengunjung. Oh, menghitung jumlah pengunjung. Bisa di objek wisata, bisa di mana gitu ya? Ya, bisa di purpose, bisa di tempat makan. Oke, ya. Yang lain, gimana? Saya unmute dulu semua. Ada masukan atau ada informasi yang bisa disampaikan ke Welika? Silakan. Silakan. Sebelumnya saya mau nanya, Pak, itu kita wajib nggak pakai NodeMCU, Pak, di objek kita? Oh, nggak. NodeMCU itu, itu hanya saya gunakan untuk workshop di kelas kita. Ya. Itu hanya, ya supaya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan di material di kelas, ya kita akan ada beberapa kali workshop. Seperti yang saya rencanakan kemarin. Awalnya kan dari perangkat yang saya sudah punya, yang sudah saya tetap ke Pak Rio, ya tapi kan nggak bisa gitu ya. Makanya, ya mau-mau-mau ya bisa di rumah masing-masing gitu. Jangan lock to NVMCU. Dia bisa menghubungkan ke Wifi, kemudian dia bisa mengirimkan data. Nanti kita simulasikan bahwa datanya ada di UNILA misalnya, ya. Data dikirimkan ke UNILA, kita bangun sistemnya, bagaimana menumpukan data di UNILA tadi. Nggak, apa, bisa kalian laksanakan, bisa kalian coba, dicobakan. Oke, berkaitan dengan, balik lagi ke yang diusulkan oleh WLK, ada catatan atau ada masukan? Silahkan, belum saya yang bahas. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya bahas dulu ya. Nah, jadi di sini saya lihat WLK sudah cukup lengkap juga, menyebutkan kesakannya, kemudian. Tapi saya tidak melihat pekerjaan yang berhubungan. Ya, WLK ya? Halo, WLK. Iya, Pak. Ya, jadi saya belum lihat, mirip dengan kelompok Anda tadi yang pertama. Jadi tolong disebutkan, apa sih pekerjaan yang berhubungan, beririsan? Misal, jadi WLK mengusulkan proyeknya, idunya, menghitung pengunjung. Nah, adakah yang pernah mengerjakan hal seperti ini? Nah, kalau ada, rasanya sih ada. Jadi, dimasukkan saja, sehingga nanti akan membantulah, mempercepat proses pengerjaannya, misalnya nanti dilanjutkan ke sedisi. Atau paling tidak ya, WLK tahu bagaimana sih prosesnya, apa saja yang sentron digunakan, apa bedanya dengan yang akan dibangun dengan yang pernah orang kerjakan, jadi bisa dijelaskan secara detail. Itu WLK ya? Iya, Pak. Sepertinya itu saja, yang saya lihat tadi belum dibahas ya. Yang lain-lain, ada beberapa yang saya lihat, ada, tidak menyebutkan di bab 2-nya itu sumpunya. Suaranya macet, Pak. Kenapa? Suaranya macet. Oke, kamu mau stop dulu share screen-nya, WLK? WLK? Iya, Pak. Share screen-nya di stop dulu. Oke ya, jadi tadi yang saya review sedikit untuk yang WLK kerjakan, related work-nya ya. Pekerjaan yang berhubungan ini mesti dibahas, supaya positioning rencana pekerjaannya tahu. Apakah dia sama, apakah terilhami dari pekerjaan yang sebelumnya, dan apa perbedaannya mungkin ya, perbedaannya apa yang orang kerjakan, mungkin orang belum mengerjakan dengan SMS gateway misalnya, atau orang belum mengerjakan dengan sistem suara, voice tadi yang WLK usulkan tadi ya. Hanya menghitung, misalnya hanya text saja, jumlahnya count saja. Nah, mungkin itu tambahannya, itu dari WLK ada selamat datang, atau ada ucapan apa gitu ya. Mungkin itu yang bisa berbedakan. Nah, jadi penting sekali, penelitian yang berhubungan, dan sekali lagi saya sampaikan, di bab dua, semua yang kalian bahas, masukkan semua teknologinya. Yang pakai mobile application misalnya, tadi belum ada yang singgung-singgung ya. Sampai misalnya mau usulkan ke mobile apps, ada namanya, Flutter misalnya, ada Android Studio, misalnya ada yang pakai Java programming, mau gue dibahas, nggak apa-apa. Nah, ini kan proposal namanya ya. Kemudian misalnya ada yang pakai Firebase misalnya, memanfaatkan punya hanya Google data dan seterusnya, boleh. Dimasukkan saya ya di situ, semuanya. Itu ya, WLK ya? Iya, Pak. Cukup ya? Kayaknya sungguh sudah menyampaikan presentasi ya? Iya, Pak. Sudah. Oke, ya. Nah, untuk yang presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau saya sudah, Pak. Oke, jadi mohon dilengkapi lagi catatan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Masing-masing sudah saya berikan note masing-masing. Silahkan di-update. Minggu depan kita coba sesi untuk workshop ya. Yang Arduino ya, Arduino ya, note MCU, note MCU. Tapi saya lebih prefer ke note MCU, karena kita akan mencoba langsung memanfaatkan basis teknologi koneksi internetnya tadi. Kalau Arduino kan kalian harus beli lagi shield ESP8266, kemudian atau menggunakan Ethernet shield. Sehingga saya rekomendasikan ya untuk workshopnya, masing-masing punya note MCU. Untuk pertemuan yang berban. Oke, kejadian sebelah sini. Kita sudah lewat panjang waktunya ini ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Jaga dirinya, jaga kesehatan. Semoga keluarga kita semuanya sehat. Banyak-banyak berdoa. Semoga wabah ini bisa segera selesai ya. Karena Amin, ma'amin. Jadi online ini juga punya banyak keterbatasan. Sehingga saya pun juga terus terang. Saya tidak puas kalau ngajar lewat. Media seperti ini. Cuma, apa boleh bang? Anggap-anggap saja hiburan kalian lah. Ada bosan di kosan, bosan di rumah. Kita ngobrol-ngobrol perfaedah. Oke, semuanya ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Mulai jam 9. Semoga semua sudah menyiapkan untuk NCO dan kelengkapan sensor lainnya. Saya Eri Pertemanan minggu ini. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.